Selamat malam sejahtera, saya cakapkan kepada guru pasang guru-guru dan lakan-lakan sekalian. Hari ini, saya menghubungkan semua cerita tentang tiksan singa dan tangan tikus. Dulu, ada seekor tikus tinggal di satu lupak. Kepang itu di dalam hutang. Hutang itu tinggal seekor singa yang garam. Semua binatang takut singa itu. Pada suatu hari, di waktu malam, singa sedang tidur, tikus pun keluar mencari makanan. Tikus tidak tampak beberapa sangat kerenang, sangat gelap. Tiba-tiba, tikus teranggar sesuatu berubah-ubahnya, tikus teranggar singa. Aku akan makan kau, kata sang singa. Tikus sangat takut. Tolongnya nang bunuh saya. Saya seekor tikus. Nanti ada satu hari mau saya bantuan. Hahaha, apa tikus kecil boleh tolong saya? Hahaha, saya ada raja rimbang. Kenapa perlukan nombak bantuan? Saya ada pesan kau, singa balas, balas singa ketawa berlahak-lahak. Kemudian beberapa hari kemudian, tikus berjalan-jalan untuk mencari makanan. Tiba-tiba, tikus terdengar singa meminta tolong. Aung, tolong, tolong. Tikus sekehati bantuan ke sana, singa meminta tolong. Tikus terdengar singa berangkat di satu jaringan berangkat. Tikus terus menggigit jaringan itu sampai putus. Terima kasih tikus, peta singa, sama-sama kata tikus. Lah kata ada bukit, asal ada kecil pun pada. Sampai bantuan tikus singa yang kuat itu pun tidak boleh keluar jaringan itu. Oleh itu, kita tidak boleh mandang rendah orang lain. Setiap orang ada sendiri kekuatan dan sendiri kelamahan masing-masing. Sekian terima kasih.